Oke, halo teman-teman semua Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk memasukkan atau menambahkan gambar ke dalam halaman spreadsheet Jadi langsung saja teman-teman kita mulai tutorialnya Jadi ada beberapa cara untuk bisa memasukkan gambar ke dalam spreadsheet Kalau untuk masuk ke sini teman-teman sudah tahu semua ya Untuk login ke Google Docs atau spreadsheet ya Oke, langsung saja teman-teman bisa pergi ke menu sisipkan Atau kalau punya teman-teman itu berbahasa Inggris nanti insert ya Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada pilihan gambar Tapi ada dua pilihan ya Kita bahas yang pertama gambar Ini juga ada dua pilihan Yang pertama sisipkan gambar ke dalam sel Yang kedua sisipkan gambar di atas sel Untuk yang gambar di dalam sel Contoh kasusnya adalah di dalam tabel seperti ini ya Jadi kita akan memasukkan gambar ke dalam tabel ini Nanti gambarnya langsung menyesuaikan dari ukuran selnya ini teman-teman Klik sisipkan, klik sisipkan, pilih gambar, pilih sisipkan gambar ke dalam sel Pilih upload, pilih jelajah Oke, pilih gambarnya, pilih open Nah ya, dia langsung menyesuaikan ukurannya Kalau untuk yang gambar di atas sel Ini yang bisa dipindah-pindah dan ukurannya bisa kita sesuaikan Pilih jelajah lagi Teman-teman paham ya Ini untuk sumber-sumber pengambilan gambarnya Silahkan teman-teman pilih sesuaikan dengan kebutuhan Mau menggunakan google gambar, google drive, foto, tautan dan lain sebagainya Kalau ingin dari penyimpanan laptop ataupun komputer Teman-teman pilih yang upload, pilih jelajah Oke, ambil contoh ini, pilih open Nah ini gambarnya itu ukurannya dan posisinya masih kita bisa sesuaikan Tinggal di klik, diperkecil atau diperbesar, posisinya dipindah-pindah Nah, seperti itu Kemudian yang terakhir itu ada gambar Menyesuaikan gambar yang mana gambarnya itu kita buat sendiri teman-teman Ini fitur dari spreadsheet Ini contoh ya Klik tindakan, ini untuk menambahkan teks Nah, seperti itu Kemudian kalau ingin menambahkan gambar, pilih gambar Pilih jelajah Oke, tinggal diatur posisinya Intinya disini kita membuat gambar-gambar kita sendiri teman-teman Baru kita simpan dan tutup Nanti hasilnya itu berupa gambar seperti ini Tuh Ya Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga bisa bermanfaat tuh teman-teman semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan kita